selamat menikmati dan ini adalah salah satu alat untuk menggunakan untuk memasang jangkar ini dinamakan petumbu yang di ujung sekalinya disimpankan pipa kemudian kita menggunakan kayu kira-kira panjangnya sekitar 2 meter kayu tersebut kita ikat tali kemudian kayu itulah yang kita tancapkan ke dalam dasar laut dan setelah kita tancapkan ke dalam dasar laut kemudian ujung tali di atas itu disimpankan pelampung botol agar tali tersebut tidak tenggelam dan metode seperti ini itu dinamakan jangkar tunggal ada pun ketika kita memasang jangkar tunggal itu seperti ini itu ada dua versi ya ada yang fondasi ada juga yang jangkar tunggal namun saya lebih suka menggunakan jangkar tunggal karena selain modalnya sedikit jangkar tunggal lebih enak pemasangannya tapi kalau fondasi itu biayanya mahal ya hati-hati guys hati-hati ya up 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 hati-hati guys nanti jatuh ini gak ada asuransinya loh guys ya ini adalah caranya seperti ini diperhatikan bagi teman-teman yang ingin berumput laut ya kemudian kita tancap setelah kita tancapkan ya kita turunkan kemudian ini dinamakan petumbuh ya kemudian kita tekan ya tekan 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 lagi tekan lagi tekan lagi supaya masuk terus ke dalam lagi guys lagi iya satu oke nah beginilah caranya orang pasang jangkar di itu adalah salah satu contoh iya begitu caranya dikasih masuk perhatikan baik-baik bagi anda yang ingin belajar atau menanam tempat laut kita tidak betul-betul guys ini adalah salah perubahan satu saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang ingin menanam tempat laut oke guys seperti ini dinamakan jangkar dan saya lebih nyaman lebih enak menggunakan jangkar tunggal daripada potasi karena ada dua versi ya ada yang jangkar tunggal dan ada yang potasi kalau potasi kalau biayanya yang mahal kemudian cerah-cerahnya yang cukup rigor kalau jangkar tunggal praktis kemudian modalnya juga boleh sedikit boleh banyak tergantung dari money yang kita punya oke guys selamat mencoba oke guys setelah kita pasang jangkar kemudian kita lanjut pemasangan bibit pada hari berikutnya setelah jangkarnya tersusun rapi kemudian kita pasang bibit ini bibitnya sekitar 200 bentang ini punya bos jadi pemasangan bibitnya seperti ini seperti ini kita menggunakan mesin ditarik dengan mesin kenapa kita seperti itu karena air saat ini setelah tidak ada arus beda kalau ketika arusnya kencang maka terakhir kita ikat kemudian kita hambur hambur jadi kita tidak perlu mondar mandir tapi kalau pemasangannya ketika airnya tidak ada arus maka kita mondar mandir mondar mandir ya ini yang membawa mesin atau juragan kita yang punya rumput laut jumlah rumput laut atau jumlah tali yang kita pasang jumlah bibit yang kita pasang kali ini adalah sekitar 200 oke guys kita ngopi dulu setelah seharian penuh kita bekerja di laut dan kita pulang ini dalam perjalanan pulang dan hari sangat sore sekali kita sudah keletihan jangan lupa di subscribe guys ini adalah bos yang punya rumput laut tadi Mr. Basri sekian dan terima kasih